Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. dan menyerahkan kepalanya kepalanya. Terima kasih.